Intro Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati mengatakan Kabupaten Pati menempati posisi 2 tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 Sedangkan pendataan di tahun 2020 belum dirilis Kasih neraca wilayah dan analisis BPS Kabupaten Pati Agus Selamat Rupingi menyebutkan Beringat pertama ditemati oleh Kabupaten Jepara Yang menegaskan pertumbuhan di atas bukan berdasarkan besar nilai perolehan material Melainkan ditinjau dari presentasi tingkat pertumbuhan produk domestik bruto kabupaten dibandingkan tahun 2018 Dari data BPS mengatakan dibandingkan Kabupaten lain Laju pertumbuhan produk domestik lapangan usaha pertanian Perikanan dan kehutanan di pati lebih stabil Sehingga setiap tahunnya Kabupaten Pati menunjukkan pertumbuhan yang lebih signifikan Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan Terima kasih telah menonton!